Halo, salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit Amin, Yorobbalalamin teman-teman ya Kirin-kirin salam kepada grup Herbalist Indonesia dan semua adminnya Dan juga grup ingin sehat bersama dan juga semua adminnya teman-teman ya Baiklah, hari ini Chandra akan sedikit membahas tentang Herbal Go International Jadi bagaimana caranya, bagaimana penjelasannya, jadi simak video ini teman-teman ya Namun, untuk YouTuber pemula, terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Chandra Sekali lagi, Chandra ingin memberikan sedikit informasi kepada YouTuber pemula ya Ya, yang namanya kita pemula, kita harus rajin upload video Karena dengan banyaknya upload video, dengan itu akan menambah viewer jam tayang kita teman-teman ya Yang penting kita memberikan yang terbaik, memberikan nilai yang lebih baik Nah, kalau dapat, jangan berharap mendapat ini teman-teman ya Mendapatkan, ibaratnya kecil, kalau gaji dari YouTube itu kecil teman-teman ya Jadi lebih baik kita menggunakan YouTube ini sebagai bisnis Nah, sebagai bisnis Contohnya itu Herbal Jadi Herbal ini bisa go international Jadi bagaimana caranya Nah, yang pertama itu tentunya Anda harus menguasai ilmu biologi Nah, karena biologi ini adalah salah satu jenis ilmu Kata Herbalis Chandra itu kita harus mengetahui nama ilmiah dan penjelasannya yang lengkap Karena orang luar itu lebih mementingkan nama ilmiahnya Karena nama ilmiahnya ini tidak akan berbeda dengan tumbuhan tersebut teman-teman ya Jadi ilmu biologi ini harap Anda pelajari Jika Anda ingin Herbal Anda itu go international Karena orang luar itu akan mengetahui ini jenis apa Apakah sepatu lobus, apakah uncaria, apakah lufunga Atau mungkin jenis yang lainnya Atau mungkin jenis tetrasera dan sebagainya teman-teman Jadi nama ilmiah itu harus Anda kuasai Setidaknya, jadi hal yang paling sulit itu teman-teman ya Mungkin kalau orang-orang dahulu itu memang mempergunakan Ibaratnya orang dahulu itu tahu mana yang obat, mana yang bukan Jadi sebagai kita orang sekarang, karena kita belajar Kita harus mengklarifikasikannya dengan nama ilmiahnya teman-teman ya Jadi apa nama ilmiahnya, tepat dengan itu Jadi itu tidak akan pernah meleset Itu yang pertama teman-teman ya Kalau Herbal saya sudah go international Alhamdulillah, cuma kadang kita tidak ini lagi Memvideokan tentang pengiriman Agak kurang sekarang mungkin teman-teman ya Kita fokus dengan ilmu Herbal ini teman-teman ya Dan juga yang keduanya itu Tentunya kalau mau dikirim ke international Kita itu produk kita itu harus diidentifikasi oleh Menteri Pertanian teman-teman ya Harus di karantina Jadi kita pergi ke pertanian Produk kita itu nanti diidentifikasi jenisnya apa Masuk ke komputer teman-teman ya Contoh Kayu Bajaka Chandra ini sudah masuk Jadi sudah diidentifikasi ini adalah jenisnya Ini nama ilmiahnya memang sudah diidentifikasi oleh Yang bekerja di sana teman-teman ya Jadi Aman kita lagi mengirim ke luar negeri teman-teman ya Misalkan itu aman Terutama ke Malaysia, Hongkong Bahkan sahabat Chandra itu ada sampai ke Amerika Nah inilah mantapnya teman-temannya Jadi kita bisa ke Amerika Cuman kalau kita tidak bisa bahasa Inggris Ini yang ketiga Kebanyakan herbal itu hanya dibeli oleh TKI atau TKW yang ada di luar Biasanya itu Dia pengen herbal yang ada di Indonesia Dia kan dengan bahasa Indonesia Cuman salah seorang Ini ya guru juga dari Medan itu Beliau sudah sampai ke Jerman Jerman mengirim herbalnya ke Jerman Luar biasa beliau Beliau memang Bisa bahasa Inggris kan kawan Jadi Yang nomor tiga teman-teman harus bisa menguasai bahasa Inggris Itu sangat dibutuhkan sekali Jika ingin go Internasional herbalnya teman-teman ya Seterusnya Nah dalam menggali teman-teman ya Sebagai herbalis Dalam menggali dan Meneliti Tentang tumbuh-tumbuhan ini Anda harus punya pegangan Pegangan yang kuat Kalau saya pegangan saya Ibaratnya kita memiliki Salah satu kitab Buku Obat tradisional Cina Cuman itu kita tidak bisa publikasikan Karena Kitab dan buku itu Kalau kita publikasikan Nanti kita kena denda Kawan-kawan Cuma kita Menyaring ilmu dari sana Jadi nanti kita akan Insyaallah ini Membongkar Kasiat dari segala jenis Tumbuh-tumbuhan Ataupun hewan Di channel ini teman-teman ya Jadi jangan lupa Di subscribe Di like Dan tanda lonceng Jadi bagi teman-teman yang Pecinta herbal ini Penting ini Karena kita akan Meng-sinkromkannya Apa yang dari Tradisional Akan kita Sinkromkan Ke Dunia biologi Secara modern Teman-teman ya Ternyata Kalau dari buku itu Memang Sudah top chair itu Yang orang Cina itu Sudah Memiliki Ada 50 herbal Utamanya Ada juga herbal-herbal Yang lainnya Mereka sudah Membudidayakannya Teman-teman ya Kalau dari Bajakah itu Jiswe Teng Dahua Teng Dan Dian Jiswe Teng Nah mereka itu Sudah tahu duluan Kemudian nanti Ada lagi jenis-jenis Yang lain Yang mereka Membudidayakan Teman-teman Jadi herbalis Indonesia harus Cerdas Pintar Dan harus bisa Go Internasional Produk kita Teman-teman ya Namun ada Satu hal yang Saya Sayangkan Teman-teman ya Karena kita Menggali ilmu ini Kadang-kadang memang Pengobatan Tradisional itu Tidak Tidak muncul Dan tidak terlahir Dari daerah kita Mungkin Muncul di daerah Cina Jadi kita Menggali dan Mengkajinya Mungkin Dari daerah Kalimantan Jadi ada Sebagian orang Yang tidak Ingin Rahasia Pengobatan Herbalnya ini Diketahui oleh Orang banyak Tidak tahu Itu apa Jadi dia itu Berusaha Mengalihkan Bahkan mungkin Menyerang Menyerang Dengan Akun-akun mereka Dan Membolak-balikkan Fakta Fakta Teman-teman Jadi pesan Chandra Kepada Herbalis Kita harus Punya Pegangan Yang kuat Jangan Mau Digoyahkan Kalau memang Tujuan Dan niat Kita Adalah Ingin Ibaratnya Ini Sebenarnya Kalau secara Tradisional Itu kan Di setiap Suku Ada Ilmunya Ada Tetuanya Cuma Kalau Karena Kita Orang Modern Kebanyakan Obat Tradisional Sudah Banyak Ditinggalkan Ternyata Setelah Dikaji Diteliti Kasiatnya Sangat Luar Biasa Di zaman Sekarang Digunakan Terutama Herbal Herbal Yang Dialam Di Suku Saya Itu Juga Sudah Banyak Menggunakan Herbal Cuman Karena Orang-orang Zaman Sekarang Lebih Menggunakan Obat-obat Zat Kimia Daripada Herbal Yang ada Di Hutan Jadi Dengan Adanya Ilmu Pengetahuan Biologi Kita Akan Bongkar Kembali Teman Teman Jadi Sebagian Orang Yang Tidak Menginginkan Rahasia Dan Nanunya Terbongkar Mereka Berusaha Membolak Balikan Fakta Contohnya Ada Tiga Akun Yang Selalu Menyerang Padahal Kita Memberikan Education Malah Diserang Sukardi Nardes Dan Putra Rivaldo Kadang-kadang Mereka Muncul Di Komentar Tapi Tidak Apa-apalah Cuman Kadang-kadang Membalikkan Fakta Ibaratnya Kita Tujuannya Edukasi Memberikan Ini Ilmu Malah Dibalik-balikkan Jadi Jangan Kalau dapat Seperti itu Kawan-kawan Kalau dapat Kita Memang Bersihkan Hati Bersihkan Jiwa Kalau dapat Ini Kalau saya Saya akan Membongkar Tentang Kasiat Ini Dapat Seluruh Dunia Bermanfaat Semua orang Sembuh Sehat Dengan Herbal Yang Tradisional Ini Sebuah Kebanggaan Bagi saya Teman-temannya Bisa Banyak Membantu Orang Jadi Coba Kita Ibaratnya Menjadi Orang Yang Beramal Dengan Ilmu Jadi Itu Salah Satu Pesan Itu Dari Guru Saya Juga Yang Ada Di Riau Dia Juga Mencari Kayu Bajakah Jadi Pesan Beliau Begitu Jadi Tetap Dengan Pendirian Jangan Mudah Digoyang-goyang Oleh Orang Ibaratnya Menggoyang-goyangkan Pengetahuan Bisa Jadi Nanti Kita Salah Salah Kaprah Teman-temannya Memberikan Kayu yang Salah Kepada Masyarakat Jadi Kita Candra Berusaha Teman-teman Ya Kita Caranya Untuk Mengetahui Kayu Itu Bermanfaatnya Tentu Kita Lihat Testimoni Testimoni Dari Itu Teman-temannya Orang-orang Yang Sudah Mempergunakan Kayu Itu Dulu Jadi Jika Testimoni Sesuai Jika Barangnya Tidak Ada Sama Saya Sahabat Sahabat Saya Banyak Jadi Kita Bisa Minta Dari Sana Bisa Minta Kirim Begitu Teman-teman Untuk Kesehatan Dan Kesembuhan Jadi Itulah Pesan Saya Teman-teman Dan Kita Harus Mengetahui Ilmu Ibaratnya Ilmu Tradisional Dan Nanti Ini Jadi Itu Hati-hati Itu Pesan Saya Teman-teman Jadi Kita Harus Punya Pegangan Yang Kuat Oke Teman-teman Demikianlah Penjelasan Saya Terima kasih Yang Sudah Menonton Video Saya Ini Semoga Teman-teman Selalu Kita Akan Mengkajinya Dengan Ilmiah Dan Kita Sinkromkan Dengan Ilmu Pengetahuan Dan Kita Akan Cari Mungkin Ada Situs Yang Sudah Mengestrak Tumbuh Tumuh Penjelasan Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Salam Sejahtera Salam Indonesia Bebas Dari Segala Penyakit